Kita mau belajar hal yang keempat Yang Yahweh menyatakan kejemaat diatirah Wahyu 2 ayat 18-28 Tuhan yang kita sembah Adalah Tuhan yang menyatakan diri juga sebagai putra Untuk meneladankan kepada saya dan saudara Sebagaimana seharusnya anak itu bersikap kepada bapaknya Kita baca Di dalam Wahyu 2 ayat 18 Dan tuliskan kepada jemaat gereja diatirah Putra Elohim yang kedua matanya bagaikan nyala api Dan kedua kakinya serupa tembaga yang berkilap Matanya seperti nyala api Kakinya seperti tembaga yang berkilap Ini berbicara tentang apa? Matanya seperti api Menerjang semua yang dia mau terjang Melihat semua yang dia mau lihat Nggak peduli Ada nggak yang takut dengan api? Air aja itu nggak bisa memadamkan api Api akan menerobos semua yang dia menerobos Kakinya serupa tembaga yang berkilap Kemana pun dia mengatakan hati Dia nggak berganggu dengan apa yang dia pincang Ini berbicara tentang kedahsyatan Tuhan yang kita sembang Mencoba-coba membatasi dia Saudara nggak bisa bersembunyi terhadap dia Saudara nggak bisa bersembunyi terhadap dia Kemana dia mau melihat Kemana dia mau berbicara Nggak ada kuasa yang bisa menghalangi dia Dan sebabnya saudara Kita harus sadar Kepribadi yang seperti ini Yang patut kita sembah dan kita muliakan Siapa jemaat kiatika ini? Mari kita buka Wahyu 2 Ayat dengan 19 Aku tahu perbuatan-perbuatanmu Dan kasih dan pelayanan dan iman dan ketabahmu Desubuh perbuatanmu yang terakhir Lebih daripada yang pertama Cemaat kiat-kira saudara Tambah terima Yesua Semangat Tambah hari, tambah hari, tambah semangat Tambah hari, tambah hari, tambah suka cita Tambah hari, tambah hari, tambah ditegukan Yesua tahu ini saudara Namun Baca itu Namun aku memiliki beberapa hal terhadap kau Karena engkau mengizinkan wanita Isabel Yang menyebut dirinya sendiri seorang nabiah Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku Supaya melakukan percabulan dan memakan yang dikorbankan kepada berhala Menurutnya zaman asal menyebutkan itu Isabel Tapi gak ngerti siapa itu Isabel Isabel adalah seorang nabiah Seorang perempuan Yang mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku Supaya melakukan percabulan dan memakan yang dikorbankan kepada berhala Saudara deteksi ini Ngapain saudara merayakan perayaan-perayaan berhala? Karena saudara mengikuti pengajaran Isabel Saudara baca Isabel itu siapa? Isabel itu Kalau menurut versi yang di dalam raja-raja Yang menarik-narik suaminya Untuk berbuat yang jahat di mata Yahweh Masa saudara masih mengagung-agungkan perayaan-perayaan berhala Oh iya bikin dekorasi-dekorasi Siapa yang bikin dekorasi-dekorasi Natal? Mau bukan perempuan-perempuan yang sibuk Beli pohon Natal Beli periasaan-periasaan pernik-pernik Enggak yang seperti itu yang menjadi kesenangan Yahweh Yahweh selalu mengajar perempuan-perempuan yang rohania Untuk bergandang secara roh Sekarang bertanya apakah salah Memiliki baju yang cantik Penampilan yang bagus Gak ada salahnya saudara Tapi kalau untuk semuanya itu Saudara gak punya waktu baca firman Saudara gak punya waktu renungkan firman Saudara gak punya waktu untuk berbuat hal yang baik di luar sana Saudara curi uang perpuluhan untuk beli segala macam Demi penampilan rakyat rakyat saudara Saudara bagian dari wanita Isabel ini Saudara sibuk dengan perpuluhan Oh Isi-isi yang berpuluhan Sibuk dengan perpuluhan Tari-tari jemangat untuk ajar-ajar memberikan perpuluhan Supaya kehidupanmu terjamin sebagai hendak Tuhan Saudara bertobat Saudara bertobat Karena Yahweh gak sekedar melihat bagaimana kamu melayani Bagaimana kamu bersuka cita Bagaimana kamu bersungguh-sungguh segala macam Tapi kalian masih membenarkan pengajaran-pengajaran berhala di dalam kehidupan ibadah-ibadah kalian Bertobat saudara Ayat 22 Lihatlah aku meleparkan dia ke atas Tandu Mereka yang berjinah Dengannya ke dalam kesukaran besar Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka Misalnya kalau kita baca kita puji Perjinahan yang paling mencicikkan di hadapan Yahweh adalah perjinahan pelacuran rohani Mengkontaminasikan pengajaran berhala ke dalam pengajaran Yahweh Mengkombinasikan pengajaran berhala ke dalam pengajaran Yahweh Saudara catat Dimana ada pengajaran dengan Mother's Day, Father's Day, Valentine's Day Semuanya sampai Halloween segala sudah masuk di dalam ibadah pengajaran gereja Ini pengajaran disabal Pengajaran perempuan pelacur itu Kita semua ini mempelai wanitanya Yahweh Mempelai wanitanya Yahshua Kalau kita belajar mengkontaminasikan Mengkombinasikan pengajaran berhala Kita ini disabal Kita harus bertobat Kembali sebagai mempelai wanita yang setia Menanti-nantikan kedatangan mempelai laki-laki kita Di adunya soal nasihat Jangan, jangan biru Apa yang Yahshua tegur Kepada jemaat, ya tira Yahshua katakan, bertobat Ke dua, empat Namun aku berkata kepadamu Dan kepada mereka yang selebihnya di tia tira Sebanyak orang yang tidak memegang ajaran itu Tidak mempelajari hal-hal yang dalam mengenis setan Sebagaimana mereka mengatakannya Aku tidak akan menanggungkan beban lain kepadamu Namun apa yang kamu miliki Peganglah sampai aku datang Yahshua memperkenalkan dirinya Di dalam Yohannes 5 dan 43 Buat dia datang di dalam nama Bapaknya Dia tidak pernah ajarkan Ganti nama Yahweh Kepada nama-nama Dewa-Dewa di dunia ini Menjadi Ioius Menjadi Jesus Menjadi Yesus 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 katakan Aku datang di dalam nama Bapakku Dia katakan Hayoana catat ini Supaya umatku Memegang perjanjianku Memegang ketetapanku Menghormatinya Dan setia Sampai kepada kesudahannya Jadi jangan saudara Pergi ke sana Lalu hidup di sana Lalu dari generasi-generasi ke sana Lalu tutup buku Sebuah pengajaran masuk Kepada pengajaran budaya bangsa-bangsa Enggak saudara Yahweh mau Dia berkata kepada Bangsa Israel Keluhurnya Kemana pun kamu pergi Pelihara perjanjianku Dengan perjanjianku Saudara mengaku Oh saya bukan bangsa Israel Saya bangsa Indonesia Saya mau tanya Saudara yang saya bangsa Indonesia Tuhan siapa? Tuhan yang disembah oleh siapa Yang saudara puja? Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel Tuhan yang disembah oleh Yaakub Abraham Isa Musa Saudara harus masuk Di bagian Perjanjian Mereka Dengan Tuhan Semesta alam Saudara mau bilang Oh saya bukan bangsa Israel Saya bangsa Indonesia So Lakukan Dengan konsisten Engkau tidak mau ikut-ikutan Dengan bangsa Israel Kenapa? Sebagian engkau ambil Sebagian engkau tolong No way Kalau kita mau melekatkan diri Menyatukan diri Mengikat satu perjanjian Kita gak bisa pilih Covenant yang ini aku mau Covenant yang ini aku gak mau Gak bisa saudara Satu perjanjian harus disepakati oleh Para pihak Saudara maunya seperti itu Saudara bilang sama Yahweh Yahweh bilang enggak Perjanjian itu akan patah Mari belajar Mari belajar saudara Kita gak perlu jadi Sarjana hukum Ami hukum Untuk mengetahui hal sederhana ini Ini hal sederhana Yang hikmat Yahweh Bisa ajar kita Untuk menjadi Orang yang cerdas Lebih dari Sekedar sarjana hukum Mari kita baca Ayat 26 Dan siapa yang menang Dan siapa yang memelihara Sampai akhir Perbuatan-perbuatanku Aku akan memberikan Kepadanya Otoritas Atas bangsa-bangsa Baca sebenarnya Jadi jangan cuma kuat Percaya-percaya-percaya Enggak ada cerita Cuma percaya Tapi gak melakukan Perbuatan firman No way Suha berkata Pribadi Yang merupakan Menyerangkan dirinya Sebagai putra Elohim Dan memiliki Mata bagaikan Nyala api Dan kedua Kakinya adalah Tempaga Yaitu pribadi Yang bisa menerobos Kemana pun Dia akan melihat Hidupku dan hidupmu Apakah Kita memegang Perjanjiannya Siapa yang Memegang Perjanjiannya Dia yang menang Siapa yang Memelihara Sampai akhir Perbuatan-perbuatanku Aku akan memberikan Kepadanya Otoritas Atas bangsa-bangsa Ini juga Jangan diterjemahkan Secara Harafiah Otoritas Atas bangsa-bangsa Yang Dia Enggakkan Menjadi Budak Dari segala Ketetapan Yang tidak Sesuai Dengan Kebenaran Firman Yahweh Ini berbicara Tadi Ibu Yuli cerita Di Cina Saudara Ada sekian Banyak orang Tidak bisa Baca Kitab Suci Mereka harus Bayar harga Dengan nyawa Mereka Dengan darah Mereka Dengan Eksistensi Iman mereka Untuk dapat Bersungguh-sungguh Hidup Di dalam Kebenaran Firman Yahweh Mereka Akan Diberikan Otoritas Atas Bangsa-bangsa Mereka Tidak hidup Di bawah Perbudakan Ketetapan Yang menentang Kebenaran Firman Yahweh Ini bicara Kenapa Saudara Saudara Bekerja Di dalam Satu Perusahaan Perusahaan itu Memperlakukan Hari Sabtu Hari Sabat Harus Bekerja Kalau Saudara Menang Saudara Memelihara Firman Saudara Setiakan Firman Saudara Mau dipentuk Dari hal yang Sederhana Sampai hal yang Paling berat Saudara Enggak Susah-susah Untuk bilang Datang ke Manajer I'm sorry I cannot walk At Sabat Lalu Saudara Bila Kalau kamu Enggak Mau kerja Hari Sabat Itu artinya Kamu harus keluar Dari Kampen Saudara Enggak Perlu Kepahitan Saudara Enggak Perlu Hidupmu Habislah Saudara Enggak Bisa Lagi Enggak Ada Mata Pencarian Saya Lalu Saudara Banting Tulang Hari Sabat Juga Saudara Harus Kerja Ini menjadi budak Bangsa-bangsa Saudara Saudara Tahu Mengapa Pada Akhirnya Hari Sabtu Diberlakukan Sebagai Hari Libur Internasional Itu karena Yahweh Mampu Menggerakkan Jiwa-jiwa Untuk Menyatakan Kuasanya Ini bukan Sejarah Kebetulan Saudara Renungkan Vermanya Dari awal Sampai Akhir Saudara Dia akan temukan Kuya Menggenapi Semua Perjanjian Itu Sebabnya Saudara Jangan Patok Iman Apa Kata Orang Patok Iman Apa Kata Ferman Kalau Ferman Ini Tidak Benar Tulis Ini Tidak Benar Saudara Tahu Bahwa Dia Telah Menuliskan Ferman Di dalam Roh Hati Kita Manti Masih Itu Kita Baca Saya Baca Ferman Terjemahan Gembaga Alkitab Indonesia Ada Kata Allah Sebelum Saya Dengar Kebenaran Dengan Yahweh Saya Bingung Kok Orang Menyembah Nama Yang Sama Bisa Membakar Rumah Ibadah Dengan Membesarkan Nama Yang Sama Saya Bingung Saudara Saya Bertanya Tanya Saya Mulai Berdoa Bisa Sebabnya Pada Saat Kebenaran Ferman Yahweh Dinyatakan Pertama Kali Saya Tidak Membutuhkan Waktu Berjam Jam Untuk Menerima Kebenarannya Saya Cukup Datang Kepada Rokudus Di dalam Kebodohan Saya Saya Cukup Datang Di dalam Kemarahan Saya Pada Saat Itu Karena Saya Lupa Rokudus Sedang Menjawab Doa Doa Saya Tapi Ketika Rokudus Menutama Saya Saya Diingatkan Dengan Doa Doa Saya Saya Merasakan Jawaban Itu Luar Biasa Ini Yang Yesua Katakan Siapa Yang Menang Siapa Yang Memelihara Sampai Akhir Perbuatan Perbuatan Aku Aku Akan Memberikan Kepadanya Otoritas Terus Bagus Kita Tidak Diperbudak Dengan Segala Ketetapan Mempertetangan Kebenaran Jumlah Kita Diberikan Otoritas Untuk Berdiri Dan Melakukan Kebenaran Sermanya Tanpa Penduli Saya Lawan Arus Saya Melawan Itu Hamba Tuhan Yang Kodang Yang Gede Siapa Saya Dibandingkan Mereka I Don't Care About That Bagaimana Kita Pun Perasaan Untuk Kita Bimbang Benar Gak Si Gue Benar Gak Si Gue Terima Roh Kudus Dia Memberikan Kekuatan Penukungan Kepada Setiap Kita 27 Dia Akan Memerintah Mereka Dengan Tongkat Besi Seperti Bencana Melania Mereka Jeremukan Sebagaimana Aku Sudah Menerintah Dari Bapak Aku Mengberikan Kepadanya Bintang Fajar Siapa Mempunyai Telinga Biar Dia Mengengarkan Apa Yang Roh Katakan Pada Kereja Kereja Roh Itu Ngomong Saudara Roh Itu Enggak Ngomong Cuma Melewati Telinga Jasmani Kita Biarkan Telinga Roh Kita Terbuka Lebar Dan Kita Dapat Pekal Mendengarkan Suara Roh Itu Di Dalam Roh Kita Sebabnya Ferman Berkata Iman Itu Timbul Dari Pendengaran Pendengaran Akan Ferman Yahweh Gak Selamanya Ferman Itu Harus Kita Ucapkan Saudara Waktu Kita Mengerjakan Sesuatu Saudara Dan Kita Pertanya Rok Kudus Aku Boleh Kerjakan Ini Apa Enggak Gak Selamanya Dia Bicara Mengalui Telinga Jasmani Kita Kalau Kita Bukan Telinga Roh Kita Kita Akan Dengar Percakapannya Kita Akan Dengarkan Tuntunannya Kita Akan Terima Hikmatnya Melalui Telinga Roh Kita Karena Dia Berbicara Secara Roh Kita Terima Kita Demar Secara Roh Contohnya Saudara Contohnya Dan Satu Kali Kita Pergi Ke Satu Tempat Kita Bayar Sesuatu Lalu Karena Kita Cepat-cepat Kita Terima Kembalian Kita Terima Terima Terimanya Kita Masukkan Kedalam Kantong Atau Kedalam Tas Kita Jalan Sampai Di Tempat Kita Mau Rampingin Dompat Kita Masukkan Kita Kok 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 Banyak 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 Kembalian Kita Lihat Lagi Telstrup Nyampil Oh Iya Dia Kembali Aku Lebih 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 Misalnya Cuma 5 Dolar Tempatnya Jauh Saudara Saudara Bisa Angkat Telepon Saudara Bila Konfirmasi Kamu Sudah Kembali Saya Lebih Atau Saudara Nggak Saudara Biar Harga Saudara Kembali Ini Kalau Orang Punya Telinga Roi Selalu Dibuka Untuk Suara Rokudu Nggak Perlu Banyak Tanya Nggak Perlu Banyak Pertimbangan Apa Yang Saudara Tahu Saudara Lakukan Demi Kebenaran Saudara Lakukan Ini Yang Yesua Ketakan Saya Dan Saudara Siapa Yang Mempunyai Telinga Biar Dia Mendengarkan Apa yang Rok Katakan Kepada Kereja Kereja Rokudu Tentang berbicara Secara Rok Kedalam Rok Kita Bukan Rok Jangan Sampai Dia Udah Ngobong Dia Udah Teriak Kita Nggak Ngudong Kita Nggak Pengaruh Kita Padang Mengaruh Sampai Dia Pakai Sesuatu Dia Bisa Pakai Angin Dia Bisa Pakai Air Dia Bisa Pakai Api Untuk Menyadarkan Kegah C GoPro Tidak Mereka duel K Darwin K Sampai